Pusaka sepuh pulang geni sedayu Kualitas besinya istimewa Ini adalah jenis sedayu Sedayu pulang geni Model luknya seperti itu Kemudian model pamornya Seperti maja pahit Kualitas besinya Sangat istimewa Hitam Matang Terus sedayu Sangat banyak dicari oleh kolektor Karena kualitas besinya Harapannya Yang istimewa Terus sedayu Dengan jenis dapur pulang geni Pusaka dengan dapur pulang geni Dengan tangguh Sedayu seperti ini Adalah pusaka Yang dibuat oleh Pangeran sedayu Pangeran sedayu Pangeran sedayu Adalah Empu Supo Empu Supo Pada awalnya Ingin mengabdi di Kerajaan maja pahit Kemudian Beliau setelah Melakukan perjalanan Mendapatkan tugas Kebelambangan Yang diberikan tugas Oleh maja pahit Dan berhasil Tugasnya Untuk menemukan pusaka maja pahit Di belambangan Yang dicuri oleh Adipati Belambangan Pada akhirnya Kembali ke Majapahit Dan Pada akhirnya Diberikan tanah Kamardikan Di daerah Sedayu Pada akhirnya Beliau Empu Supo ini Meneruskan perjuangan Untuk menciptakan pusaka-pusaka Sedayu Yang akhirnya Dikenal dengan Istilah pusaka Sedayu Yang memiliki Kualitas yang sangat Istimewa Kualitas Istimewa ini Berasal Dari Tempaan besi Yang sangat Rapat Dan Kualitas besi Yang istimewa Itu adalah Keris Tangguh Sedayu Terima kasih Salam Budaya Selamat datang Dibuat Terima kasih Terima kasih.